Semoga kudaku gak ngambek nih, kalau kita ambil rumputnya kelamaan. Nah, konco-konco, ini si jambu. Kuda gagah meliharaanku. Inilah rahasianya yang buat si jambu sehat dan kuat. Rumput hijau. Seperti kita yang membutuhkan sayur hijau untuk kesehatan, kuda mendapatkan asupan serat, vitamin, dan mineral dari hijauan rumput ini. Oh iya, kalian mau tahu bagaimana cara mendekati kuda supaya ia tenang. Cukup dielus agar ia merasa nyaman. Yang perlu dihindari adalah, kita tidak boleh berada di belakangnya. Kalau dia marah, bisa kena jurus tendangan maut dia nanti. Teman, aku dapat buku sebolang seri Jawa nih dari Kadimas. Isinya pengalaman seru petualangan teman-temanku dari Jawa. Yuk kita belajar bareng bagaimana cara merakin becak lawu dalam kata si bolang. Nah, ini dia bagian penting dari becak lawu. Ada kerangka, ban, as roda, tuas rem, setir kaki, dan tempat duduk. Pertama, pasang dulu bannya. Ban becak lawu dibuat dari kayu yang dilapisi ban mobil sungguhan. Masukkan ban ke dalam as rodanya. Kemudian, jangan lupa pasang cincin dan besi penguncinya. Yang kedua, pasang remnya. Rem batang kayu di bagian belakang akan dihubungkan dengan kawat ke bagian tuas remnya. Jika tuas ditarik, gesekan batang kayu akan mengurangi laju becak lawunya. Yang ketiga, kencangkan baut-baut menggunakan kunci pasteman. Yang keempat, biar makin keren, kita cat becak lawunya. Kalau aku sih lebih suka warna oranye. Biar kayak mobilnya karyu harianto. Dan tak lupa, ada bendera merah putih sebagai tanda kalau aku cinta Indonesia. Nah, semua sudah beres nih. Becak lawu sudah siap. Terima kasih telah menonton!